Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk semua partisipan pada webinar hari ini Yang telah melupakan Untuk hari ini Saya akan membawakan topik mengenai desain workflow Jadi saya akan membahas salah satu workflow Pada bidang AAC Collection dari Autodesk Sebelumnya Cipta Satria Informatika merupakan salah satu Gold Parker Autodesk Dan juga kita merupakan Autodesk Autorized Training Center Jadi selain Kita Gold Parker Kita juga bisa menyediakan Seperti training Langsung saja ya Saya mulai Di sini saya perkenalkan saya Alfian Faris Saya Application Engineer pada Cipta Satria Informatika Yang spesialisasinya infrastruktur ya Nah untuk hari ini Untuk hari ini saya akan membahas mengenai dua software Yang paling utama untuk bidang infrastruktur ya pada Autodesk Yang pertama ada Autodesk Autocad Civil 3D Dan yang kedua ada Autodesk Infraworks Nah jadi seperti biasa Menggunakan dua software ini Saya akan memperlihatkan Atau mendemokan sedikit Bagaimana dua software ini bekerja secara bersamaan Untuk menghasilkan satu buah workflow yaitu road design Jadi saya memulainya dengan menggunakan Model builder Fitur model builder pada Infraworks Nah jadi Saya mengambil data terrain dari Infraworks ya Dengan menggunakan fitur model builder nya Lalu selanjutnya Saya akan Mengimportkan datanya Kedalam Sipil 3D Yang Saya lanjutkan dengan Mendesain suatu jalan ya Di sana di Sipil 3D nya Lalu yang terakhir untuk kepentingan animasi Mungkin Pembuatan iklan atau Seperti Untuk presentasi ya Jadi lebih ke pembuatan video animasi Saya bisa menggunakan storyboard creator pada Infraworks Jadi dari Infraworks Masuk ke Sipil 3D Lalu Dikembalikan lagi ke dalam Infraworks Untuk pembuatan animasinya Seperti itu Langsung saya mulai saja Ya Jadi Seperti ini Ini tampilan Pada model builder pada Infraworks ya Letaknya ada di bagian atas Di something new dan open Nah jadi model builder ini Merupakan Data open source Dimana kita bisa mendapatkan data Yang berbasis Bing Maps ya Disini ada lambangnya Bing Maps Jadi Data yang bisa kita dapatkan pada model builder ini Salah satunya terrain Lalu ada data jalan juga Lalu ada data gedung Dan juga ada data untuk kawasan air Perairan ya Seperti itu Jadi kalau misal nanti ada Di lokasinya ada Danau Nah nanti bisa Ke input juga datanya Seperti itu Pengambilannya mudah sekali ya Jadi Hanya perlu search by location Lokasi yang ingin Diambil datanya Ini bagian di atas sini Lalu di bawahnya Ada Cara-cara Di bawahnya ada Cara-cara Di bawahnya ada Bisa saya lanjutkan ya Ya jadi Di bagian bawahnya sini Ada Cara Bagaimana kita mengambil datanya ya Pertama ada yang paling kiri sini Kita mengambil Keseluruhan tampilan pada layar Lalu di samping kanannya Ada Rectangle Seperti ini Jadi search by location Saya jelasin Berdasarkan video aja ya Disini ada Search location Jadi tinggal di search aja Locationnya yang mana Yang mau kita ambil Lalu Ada Bawahnya ada pilihan Disini saya menggunakan Rectangle ya Jadi Saya akan menggambar rectangle Atau kotak Pada Lahan yang ingin saya ambil datanya Oke seperti ini Lalu Tinggal ditambahkan nama ya Model namenya Nah jadi untuk Pengambilan data ini Maksimalnya Sekitar 200 km persegi Bisa dilihat disini Dan saya hanya mengambil 1 km persegi Nah Nah besaran dari data ini Nanti Yang akan Mempengaruhi Spek Sensifikasi komputer Yang dibutuhkan ya Dan juga internet Koneksi internet Jadi semua Disini Berdasarkan Bergantung pada internet Dan juga spesifikasi komputer Semakin besar Lahannya Otomatis Dibutuhkan spesifikasi komputer Yang harus lebih baik lagi Seperti itu Nah disini Saya tambahkan nama Lalu Create model Nah jadi seperti ini Jadi modelnya nanti akan dibentuk Secara otomatis Dan akan muncul pada bagian Home Infraworks ya Dan akan dapat Notifikasi dari email Ini kurang lebih memakan waktu 2 sampai 3 menit Dan balik lagi Tergantung dengan internet Koneksi jaringan Dan Spesifikasi komputer Seperti ini Jadi sudah muncul Lalu Kita diwajibkan Untuk memilih Dimana file ini Akan disimpan ya Jadi bisa dilihat Pada layar Ada Yang lambangnya rumah Dan ada yang lambangnya Awan ya Jadi kita bisa menyimpannya Pada local disk Komputer kita Atau juga bisa pada Beam 360 Atau cloudnya ya Seperti ini Lalu saya memilihnya Untuk disimpan Pada local Seperti ini Lalu di open model Terima kasih Lalu akan terbuka Seperti ini ya Ini data yang Tadi kita ambil Pada Dengan menggunakan Fitur model builder Setelah dibuka Lalu saya akan Langsung mengimportkannya Kedalam Civil 3D Untuk Kepentingan Modeling Jalannya Seperti itu Seperti ini Oh maaf Seperti ini Ini merupakan tampilan Autodesk Civil 3D Lalu pada bagian Menu bar Bisa dilihat Ada Infraworks ya Di sana Nah dari situ Bisa kita Pilih open model Jadi kita Menggunakan Jadi hanya Perlu membuka Model yang kita Telah simpan Tadi pada Infraworks ya Nah disini Lalu akan Terbuka Yang baru ya Tab yang baru ya Itu open Infraworks model Nah pada bagian Pojok kanan sini Ada Ada logo Folder Situ bisa kita pilih Folder File mana Yang ingin Kita buka Filenya ya Jadi Infraworks modelnya Yang mana Seperti itu Jadi disini Cuma butuh Open model saja Seperti ini Filenya berbentuk S-key light Lalu kita harus Mendefine Koordinat Koordinat Sistemnya Jadi koordinat Sistemnya Harus sama Antara Civil 3D Dan Infraworks Biar dia Connect ya Ini Saya pilih Koordinat UTM 84 Lalu di bawahnya Ada selection area Ada dua Pilihan Di sana Antara Extent of Infraworks model Atau area Of interest Kalau kita pilih Yang extent of Infraworks model Ini Artinya Kita Memilih Semua Modelnya Keseluruhan Yang ada Pada Infraworks Sedangkan Untuk yang area Of interest Ini kita memilih Area mana Yang ingin Kita ambil Sebagian saja Seperti itu Lalu di bawahnya Lagi ada Selection set Di sini Kita bisa Memilih Objek apa saja Yang mau kita Input Oh maaf Ya Di refine Selection set Kita bisa Memilih Objek mana Saja Yang ingin Kita input Datanya Di situ Ada Kalau memang Di infrarock Ada beberapa Model Ada beberapa Objek Kita bisa Inputkan Semua Atau Beberapa Saja Di sini Saya hanya Inputkan Terrain Saja Exchange Brow Lalu akan Muncul Seperti ini Oke Jadi sudah berbentuk Jadi ya Lalu selanjutnya Saya akan Mendesain Jalan Mungkin Bapak Ibu Sudah Terbiasa Menggunakan ini Tapi ini hanya Sekilas saja Untuk Menjelaskan Secara workflow Ya di sini Ada Saya menggunakan Line Untuk Mendesain Jalannya Jalannya Seperti ini Lalu nanti Saya akan Define Untuk Belokannya Yang pertama Yang pertama Saya menggunakan Curve Di sini Saya menggunakan Free Curve V-Late Jadi Di define Saja Less than 180 derajat Karena ada Karena emang kurang Kalau dia lebih Dia akan Berbelok Keluar Yang kedua Yang kedua Saya menggunakan SCS Ini Di define Saja Radiusnya Berapa Spiral In Spiral Out Seperti Apa Semua lagi Seperti ini Lalu Selanjutnya Seperti Biasa Pembuatan Profile Ini Create Surface Profile Ini Alignment Yang mana Surface Di Add Lalu Draw In Profile Ini Saya Enggak Secara Detail Bapak Ibu Sebelumnya Maaf Karena Waktu Kita Hari Ini Hanya Satu Jam Jadi Saya Enggak Secara Detail Bagaimana Bagaimana Untuk Road Design Mungkin Hari Jumat Kita Bisa Bahas Seperti Ini Pembuatan Create Profile View Pembuatan Profile Ini Saya Hanya Menggunakan Satu Buah Profile Saja Yang Menggambarkan Dari Surface Tersebut Selanjutnya Saya Membuat Assembly Untuk Jalan Untuk Assembly Sebenarnya Bisa Menggunakan Infraworks Kita Bisa Sebenarnya Untuk Pembuatan Custom Jalan Tapi Memang Lebih Disarankan Menggunakan Civil 3D Yang Lebih Banyak Untuk Assembly Lalu Juga Dengan Menggunakan Civil 3D Ada Juga Salah Satu Fiturnya Yaitu Sub Assembly Composer Jadi Mana Kita Bisa Membuat Sub Assembly Kita Sendiri Kita Define Sendiri Bentuknya Seperti Apa Lalu Karakteristiknya Seperti Itu Ya Makanya Saya Disini Lebih Mengutamakan Menggunakan Civil 3D Untuk Desain Jalan Define Sub Assembly Seperti Apa Simple Saja Ini Saya Hanya Menggunakan Dua Line Dua Line Dengan Curbs Dan Daylight Dua aparita Initially Dua 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 Jalan Dua Anda Dua 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 Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat koridor. Buat koridornya ya. Ini ada koridor. Lainmennya yang mana, profilnya, lalu assembly-nya, serta target surface-nya. Apply, reveal, lalu oke. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Untuk koridor jalannya sendiri. Kita masih bisa melakukan editing lebih lanjut ya sebenarnya. Cuma di sini singkat saja. Lalu saya ingin membuat, saya ingin menampilkan cut and fill-nya. Di sini pertama saya akan melakukan pembuatan sample line. Dari STA 0 sampai STA terakhir. Lalu, jadi sebenarnya untuk perhitungan cut and fill pada civil 3D ini, kita menggunakan perbandingan dua buah surface ya. Jadi, surface existing dan juga nanti ada surface, kita biasa disebutnya final ground ya. Jadi, FG. Tapi di sini saya hanya menunjukkan saja bagaimana cara prosesnya. Nah, tanpa di sini mohon maaf saya tidak membuat untuk surface yang satu ya. Jadi, mungkin hari Jumat kita akan bahas. Di sini pembuatan sample line. Simple saja. Jadi, sample line ini yang nantinya akan menjadi potongan ya untuk cut and fill-nya. Di sini saya menggunakan jarak 20 meter. Sample line-nya ada pada jarak 20 meter dari awal sampai akhir. Seperti ini. Saya akan membuat corridor surface-nya dulu. top, add a sub-brick line. Lalu, wander risk-nya. Seperti ini, rebuild corridor. Lalu, jadi, corridor-nya sudah terdapat surface-nya ya. Jadi, seharusnya setelah tahap ini kita membuat final ground untuk surface-nya. Jadi, nanti akan terpotong antara existing ground dan surface dari corridor-nya ya. Seperti itu. Jadi, dia nanti akan menyatu. Cuma, untuk saat ini saya tidak melakukannya. Hanya ingin menjontohkan saja ya bagaimana workflow-nya. Lalu, selanjutnya bisa compute materials. Di sini kita input alignment-nya dan sample line-nya. Oke. Lalu, kita input existing ground-nya dan datum-nya. Nah, datum ini seharusnya yang tadi saya bilang final ground. Tapi, saya hanya punya yang corridor. Ini. Lalu, saya ingin membuat create section view ya. Jadi, untuk melihat potongan per sample line. Bisa di-click sample line-nya. Lalu, nanti di atas ada create section view. Seperti ini bisa diganti namanya. Atau bisa juga ya. Ini saya bikin default semuanya. Kecuali yang section view tables-nya. Nah, pada section view tables-nya ini. Jadi, nanti di samping gambarnya saya ingin menambahkan total volume dan material. Seperti ini, create section view. Ya. Dia akan berbentuk seperti ini ya. Di situ ada warna merah dan warna hijau. Yang warna merah merupakan cut. Dan yang warna hijau merupakan fill-nya. Lalu, di sampingnya ada table-nya. Total volume dan material. Nah, ini untuk semua sample line yang tadi kita buat ya. Per 20 meter. Jadi, bisa diatur lagi. Seperti apanya. Lalu, kita save. Untuk keperluan kita import ke dalam infrawox ya. Seperti ini. Oke, setelah di infrawox. Dengan menggunakan masih dengan data yang sama ya. Surface yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu, pada menu infrawox ada yang namanya data source. Jadi, pada manage, konten, lalu ada data source. Ya. Seperti itu. Lalu, di sini kita bisa dengan mudah menginputkan, mengimportkan data-data yang terlampir di sana ya. Bisa dilihat. Ada 3D model, AutoCAD sampai SketchUp. Jadi, file-file ini bisa dengan mudah diimportkan ke dalam infrawox. Nah, untuk yang jalan, saya, berarti saya akan mengimportkan dengan file Autodesk Civil 3D DWG. Seperti ini. Saya langsung diklik. Lalu dipilih file-nya. Oke, bisa dipilih ya file-nya objeknya apa saja yang mau di-input. Saya tidak meng-inputkan existing ground lagi karena ini merupakan existing ground. Lalu di-configure atau di-refresh. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi, data yang tadi pada Civil 3D yang telah kita input akan masuk ya ke dalam sini semua sesuai pilihan yang tadi kita telah pilih. Lalu yang terakhir yaitu storyboard creator ya. Jadi, di sini kita menggunakan infrawox. Saya akan membuat satu buah animasi untuk raw design kita. Nah, di sini ada di bagian menunya ada present atau share. Lalu pada bagian present itu bisa di-drop down. Lalu akan ada pilihan ya. Ada storyboard creator, ada storyboard player, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dipilih storyboard creator. Lalu akan muncul storyboard creator seperti ini ya. Nah, di bagian atasnya ada tombol play, ada tombol stop. Lalu ada juga follow storyboard position, ada new camera path atau animasi. Lalu ada juga ini untuk movement-nya. Cree and animation, look around, dan lain-lain. Lalu ada juga caption. Nah, di sini saya ingin menambahkan caption. Contohnya, saya buat webinar in Kindle. Ini hanya contoh saja ya. Lalu untuk simpelnya, saya ingin menggunakan create from component route. Ini, nah dipilih component route-nya. Lalu bisa langsung di-create kalau misal sudah cocok ya. Lalu dia akan muncul pada bagian patch and animation dan bisa kita play seperti ini. Nah, ini hanya mengikuti pada bagian component route-nya saja. Masih bisa di-edit-edit lagi untuk lain-lainnya. Ya, jadi sangat mudah ya workflow-nya untuk kolaborasi antara Sipil 3D dan InfraWorks. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin. Bisa langsung di-type ke column Q&A. Dan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk Pak, ada pertanyaan satu dari Pak Ritki Peringadi. Sipil 3D ke InfraWorks bisa? Bisa. Jadi, tergantung kebutuhan, tergantung workflow-nya ya Pak sebenarnya. Jadi, ada juga beberapa orang yang melakukan preliminary design-nya pada InfraWorks. Jadi, sebelum pada Sipil 3D dibikin dulu di InfraWorks. Karena InfraWorks ini merupakan software conceptual design ya Pak pada Autodesk ya. Jadi, biasanya beberapa orang menggunakan InfraWorks untuk membuat konsepnya seperti apa. Lalu, karena di InfraWorks juga kita bisa menambahkan gedung. Lalu, nanti juga ada untuk analisis jarak pandang. Seperti itu ya. Jadi, beberapa menggunakan InfraWorks untuk preliminary, lalu ke Sipil 3D untuk detailing-nya. Tapi bisa juga kalau misal langsung pada Sipil 3D juga bisa. Mungkin kondisinya mungkin Pak punya data survei yang manual. Menggunakan survei lapangan gitu ya. Maksudnya, bentuk kepoin. Memang lebih mudah pada Sipil 3D. Lalu, ada pertanyaan dari Dari Pak Irfananda. Apakah ada perbedaan hasil volume cut and fill atau material sepeda InfraWorks dan Sipil 3D? Kalau misal dibandingkan, sebenarnya saya belum pernah membandingkan secara bersamaan gitu ya Pak. Cuma kalau misal di InfraWorks, mungkin ini tergantung settingannya juga ya Pak. Kayak misal nanti kalau di InfraWorks itu, dia lebih instant kan ya. Karena memang dia nanti untuk bagian daylight-nya itu bisa kita atur. Dia nanti kemiringannya berapa untuk samping kanan kiri jalannya. Seperti itu Pak. Kayaknya sih, tapi emang lebih mendingan menggunakan Sipil 3D ya Pak. Karena memang di Sipil 3D kita harus membuat surface, kita harus mempunyai surface existing ground, lalu nanti kita buat koridor jalannya, yang di mana setelah itu kita harus buat finish ground-nya, baru nanti kita bandingkan antara finish ground dengan existing ground, lalu perpotongannya itu merupakan volume cut and fill, jadi lebih detail gitu Pak. Kalau misal menggunakan Sipil 3D. Ada pertanyaan dari Pak Didin Rosyedin, spek minimum komputer agar Sipil 3D dan InfraWorks bisa berjalan lancar. Nah, sarannya sih Pak ya, ini sarannya lebih baik menggunakan, kalau komputer saya itu menggunakan Core i7 dengan RAM 16GB Pak. Tapi 8GB sepertinya sudah bisa ya Pak. Cuma balik lagi tergantung dari luasan proyeknya, seperti apa, dan objek-objek di dalamnya Pak. Seperti itu kira-kira. Atau untuk lebih lengkapnya mungkin Pak bisa buka pada web InfraWorks-nya, di Autodesk-nya maaf. Di situ mereka ada menyarankan untuk spesifikasi komputer yang dibutuhkan. Ada pertanyaan, bisa nggak data hasil mapping drone import ke InfraWorks? Bisa Pak, datanya cuma kalau misal menggunakan produk dari Autodesk kita, jadi data hasil dari mapping drone-nya itu harus diolah dulu ya Pak menggunakan software lain yang namanya Recap. Jadi di situ data dari drone, dari semua laser scanning, drone, LiDAR, 3D scanning itu harus masuk dulu ke Recap, lalu diolah berbentuk nanti RCS atau RCP baru bisa masuk ke software-software desainnya Autodesk yang lain. Seperti itu Pak. Lalu apakah di InfraWorks versi terbaru sudah ada modul untuk fluid simulation? Kalau fluid simulation, kalau yang terbaru itu setahu saya yang untuk versi 2021 itu lebih ke kolaborasi bridge design ya antara Sibyl 3D dan InfraWorks. Jadi pada InfraWorks versi terbaru 2021 itu kita bisa mengedit jembatan secara detail ya, secara, jadi bisa langsung di-edit secara langsung di InfraWorks-nya. Seperti itu kalau untuk fluid simulation, sepertinya belum ada tapi saya nanti akan cek. Tapi sepertinya belum ada ya, kalau nggak salah. Nanti akan saya cek ya. Sepertinya belum ada sih. Cut and fill di Sibyl 3D bisa dihitung langsung volumenya dengan input harga di software-nya. Kalau input harga kayaknya belum bisa ya Pak. Tapi kalau yang cut and fill-nya mungkin yang tadi saya sudah jelaskan. Seperti itu Pak kira-kira. Pak Agus Darmaji untuk interkoneksi antara Sibyl 3D dan InfraWorks, apakah versinya harus sama? Iya Pak, versinya harus sama. Biar dia bisa koneksi satu sama lain ya. Terlebih untuk yang versi terbaru 2021, itu diharuskan sama karena sangat membantu ya, sangat cepat ya Pak untuk permodelan jembatan. Lalu jalan dan jembatannya juga bisa langsung bolak-bolik InfraWorks-nya 3D untuk mempercepat pekerjaan. Seperti itu Pak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Dari Selvia Merinda, untuk jalan existing, untuk proses edit jalan bisa langsung di InfraWorks atau ke Sibyl 3D dulu. Kalau untuk desain jalan, untuk detailing, saya sarankan menggunakan Sibyl 3D ya. Karena di InfraWorks ini, balik lagi, hanya merupakan konsep dual design. Jadi tidak terlalu detail seperti Sibyl 3D. Untuk Pak Afsan Nasrullah untuk membuat rem di InfraWorks, untuk bisa tersambung ke main road, bagaimana? Kalau untuk pembuatan rem di InfraWorks saya belum pernah coba ya Pak. Cuma memang untuk rem ini kan lebih ke advance ya Pak, untuk jalan tol, nanti masuk, ke dalam, tersambung ke main road. Itu memang lebih bagus menggunakan Sibyl 3D sih Pak. Kalau untuk InfraWorks saya belum pernah coba, karena kan memang kita harus men-define koridornya satu-satu seperti itu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Pak Mohamad Dohar, apakah di Sibyl 3D ada fitur otomatis agar perhitungan cut and fill balance? Ada Pak. Jadi nanti ada yang namanya, bisa kita hitung balancing-nya, automatically raise atau lower to balance the volume, seperti itu Pak. tapi biasanya menggunakan grading ya. terima kasih. 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 Di subassembly, pada subassembly komposer ini kita bisa membuat subassembly sesuai desain. Seperti itu, Pak. Tapi memang bisa diedit, Pak, secara ini, bisa diedit, disitu datanya ya, Pak. Kalau untuk versi yang terbaru bisa 2021, itu di sana kita bisa mengedit secara detail ya, dari jembatannya itu seperti apa, nanti fondasinya, segala macamnya gitu. Itu bisa kita langsung edit di infrarox-nya, lalu bisa kita import juga ke dalam civil 3D untuk visualisasinya. Cuma emang kalau misal custom pembuatan sendiri, pilar jembatannya, belum bisa ya, Pak. Harus menggunakan inventor, mungkin kalau menggunakan inventor bisa. Lalu dari inventor bisa masuk ke infrarox. Untuk infrarox pertama keluar versi berapa, saya kurang mengikuti perkembangan infrarox, Pak. Saya menggunakan infrarox itu 2019, Pak, mulainya. Mungkin nanti saya cek, lalu kalau misal bapak pakenya civil 3D 2010, kayaknya sih. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan lain-lain di sini kita update untuk perminggunya ya Pak. Jadi di situ banyak konten mengenai IC Collection, ada juga untuk software-software lain. Lalu ada juga nanti kalau misal Bapak mungkin ada kendala troubleshooting mengenai software-softwarenya, bisa langsung cek di knowledge base. Nah untuk sosial media kita, kita terus mengupdate ya untuk jadwal webinar, workshop setiap hari Rabu dan hari Jumatnya. Nah seperti itu Pak, Ibu sekalian. Mungkin kalau misal nggak ada lagi pertanyaan. Ya Pak, jadi untuk semua rekaman dari webinar dan workshop kita akan kita upload ke dalam laman knowledge base kita. yang nantinya akan connect ke YouTube. Seperti itu Pak, Pak Asep. Mungkin kalau nggak ada lagi yang ditanya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat dengan topik yang sama, dengan waktu yang lebih panjang. saya akan menyediakan dataset dan kita akan bahas bersama ya di sana. Jadi semua Bapak, Ibu bisa menggunakan SQL 3D-nya dan infrarox-nya, kita bisa langsung mencobanya bersama ya. Nah seperti itu Bapak, Ibu. Mungkin Mas Farhan ada yang mau ditambahkan? Ya, halo. Paling kalau dari saya, terima kasih untuk waktunya Bapak, Ibu sekalian di hari ini untuk bisa menyempatkan, bisa ikut di acara webinar hari ini. Semoga di Jumat depan ikut juga ya, karena hari ini itu lebih kayak teorinya nanti di syarat hari Jumat itu akan lebih teknis di mana Bapak, Ibu juga bisa langsung mengikuti workflow dari arahan Mas Alpian ini. Di mana nanti bisa langsung juga dipraktekan, jadi lebih enak untuk diikuti juga. Juga nanti kalau untuk pertanyaan jangan sungkan-sungkan, langsung aja ketemu di Jumat besok ini. Paling itu aja sih dari saya. Oke Mas Farhan, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih ya kepada Bapak, Ibu yang partisipan yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai bertemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.